Pante Kosta Heranlah, Pante Kosta Heranlah, Ya Api Pante Kosta Heranlah, Ya Api Pante Kosta Heranlah Haleluya, kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan Tuhan kita luar biasa, kasihnya hebat atas kita Semua yang percaya, katakan amin Sambil mengganggukan kepala, sekali lagi dua tiga, amin Puji Tuhan dalam kesempatan ini, saya mau sharing firman Tuhan bagi kita semua Dengan tema, berkat hebat di tengah masa ala berat Saudara-saudara sekalian, keajaiban selalu ada Dan itu berlaku bagi umat-umat Tuhan Dan mujizat selalu ada Bagi orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan Saya ingin sekali semangat menyala dalam hati kita Untuk kembali mengatakan amin Berkat hebat di tengah masa ala berat Kita tahu bersama Akibat yang ditimbulkan oleh bencana Wabah COVID-19 ini Memukur banyak sektor Bahkan kita tahu bersama bahwa Ada banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar Banyak perusahaan bangkrut Tidak berdaya menghadapi satu jenis virus Yang namanya virus corona Industri perhotelan dan para wisata Tersungkur Industri berat pabrik Mall, toko, banyak yang gulung tikar Tidak berdaya Kita juga tahu bahwa Transportasi darat, udara, dan laut Tidak bisa bikin apa-apa Semua menangis dan mengeluh Dan kita tahu bahwa Gedung-gedung tempat meeting, conference, dan tempat eksibisi Bahkan olahraga Penontonnya habis Ini kita melihat bahwa Apa yang sedang terjadi Merupakan tanda-tanda Akhir saman Bar, restoran-restoran besar Tidak ada pengunjung Karena tidak berani lagi orang datang makan di tempat umum Sesuatu yang besar sedang terjadi Kita harus mengerti ini bahwa Ada maksud dan rencana besar dari Tuhan Untuk membimbing kita semua Supaya kita kembali ke jalan Tuhan Dan berharap sungguh Hanya kepada Tuhan Kita tahu bahwa bioskop Tempat-tempat konser Pada Tidak buka Bahkan tak cuma itu Negara-negara besar Dengan ekonomi yang begitu kuat Kini Menangis pilu Singapura Resesi Hongkong juga sama Jepang mengalami resesi Perancis Dan Jerman Ini negara-negara besar Yang secara ekonomi Sangat solid Sangat kuat Dan mereka telah membuktikan bahwa Mereka telah Membuat dunia kagum kepada mereka Karena kayanya negara-negara ini Tapi kali ini Pertumbuhan ekonominya minus Situasi buruk sedang terjadi Ternyata Bahwa kita Tidak bisa Mengandalkan Apa yang ada di bumi Itu sebabnya kita Mengandalkan sesuatu yang pasti Yang kita Andalkan adalah Tuhan Kita yang terkasar Sumber mujizat Sumber pertolongan kita Segala puji harumatannya Bagi nama Tuhan Dan kita Juga melihat Thailand Filipina Brazil Meksiko Inggris Perancis Argentina Juga Peru Dan Chile Sedang menuju Resesi Kepada siapa lagi Kita berharap Siapa lagi Yang kita Mengandalkan Negara-negara besar Kini Sedang Sekarat Situasinya buruk Ekonomi Sedang menuju Kehancuran Satu saja Yang saya memberitahu Kepada kita Mari Kita Andalkan Pencipta surga Pencipta langit Pencipta bumi Yang memberi kita kehidupan Tuhan Yesus Yesus Berharap Dan bersandarlah Kepada Tuhan Lui Haleluya Yesus Mahabai Sudara-sudara sekalian Kita melihat bahwa Ada Berkat hebat Di tengah Masalah berat Kita lihat dalam Alkitab Kita kasih nomor pertama Kerja keras Dan berkat Seratus kali lipat Kerja keras Di tengah situas Seperti ini Tidak boleh ada Anak Tuhan yang malas Kita harus tetap Bekerja Dan berusaha Di dalam kerja keras Dan berusaha Ditambah iman Disitu Ada berkat Tuhan Dicurahkan atas kita Kita lihat Dalam Kejadian 26 Ayat yang ke-12 Maka Menaburlah Ishak Di tanah itu Dan Dalam Tahun itu juga Ia mendapatkan Hasil Seratus Kali lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Dan orang itu Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Kian Kaya Sehingga Ia Menjadi Sangat Kaya Ini Tentang Seorang Dalam Alkitab Namanya Ishak Tempat Dia berada Adalah Tempat Yang Tandus Dan Kering Kadang Gurun Yang Sebenarnya Tidak Bisa Menghasilkan Apa-apa Walaupun Tangan Ini Bersusah Payah Bekerja Dan Keringat Diperas Sedemikian Rupa Sulit Sekali Untuk Mendapatkan Hasil Dari Apa yang Ia Tanam Haleluya Tapi Ia Tidak Menyerah Pada Keadaan Dia Tidak Mundur Dengan Situasi Buruk Seperti Itu Dia Bertindang Ini Yang Saya Suka Ia Bertindang Ia Mengolah Tanah Ia Bekerja Tidak Melihat Kering Kerontang Tidak Melihat Cuaca Ia Tidak Peduli Ia Tau Bahwa Ia Punya Tuhan Ini Yang Penting Yang Harus Mendasari Hati Kita Punya Tuhan Ucapkan Sama-sama Dua Dia Kita Punya Tuhan Dia Punya Hujan Hujan Dia Punya Tanah Dan Dia Punya Berkat Dia Punya Mujizah Kepada Dia Kita Lari Kepada Dia Kita Datang Jangan Tau Hati Di Tengah Pandemi Covid Yang Terus Terus Seperti Ini Ada Tuhan Yang Memberi Kita Berkat Alkitab Catat Dengan Jelas Bahwa Ia Bekerja Mengolah Tanah Dan Dia Mendapatkan Hasil Seratus Kali Lipat Para Tetanggah Orang-orang Yang Tak Mengenal Tuhan Hanya Bisa Melihat Mujizah Tuhan Sedang Terjadi Hanya Bisa Melihat Bahwa Ishak Menanam Dan Mereka Juga Bisa Melihat Ishak Menuai Memperoleh Hasil Yang Banyak Mereka Cuma Jadi Penonton Hari Ini Ada Yang Saya Mau Tanam Dalam Hati Kita Semua Di Tengah Pandemi Korona Jangan Kawal Hati Karena Tetap Ada Tuhan Jangan Cemas Jangan Takut Tuhan Selalu Siap Untuk Menolong Kita Dia Membela Kita Dengan Membela Hati Yang Sempurna Katakan Amin Alam Ishak Tuhan Tolong Mengantikan Luar Gasilor Tuhan Tolong Juga Alam Ishak Tolong Para Pemirsa Dimana Pemirsa Tuhan Juga Dibolong Oleh Tuhan Memutangkan Atas Kepala Terima Janji Tuhan Terima Berkodohan Tuhan Terima Berkat Tuhan Terima Yang 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 Kedua Berkat Hebat Dan Sangat Istimewa Tuhan Sudah Siapkan Bagi Satu Bangsa Bangsa Yang Besar Jumlah Rayatnya Banyak Sekitar Tiga Juta Orang Kalau Satu Keluarga Ishak Tuhan Mampu Berkati Tuhan Lebih Lagi Dapat Memberikan Demonstrasi Besar Untuk Memberkati Sebuah Bangsa Di dalam Keluaran 16 Ayat 35 Orang Israel Makan Mana Empat Puh Tahun Lamanya Sampai Mereka Tiba Di Tanah Yang Didiami Orang Mereka Makan Mana Sampai Tiba Di Perbatasan Tanah Kanaan Dalam Ulangan 8 Ayat 3 Jadi Ia Merendahkan Hatimu Membiarkan Engkau Lapar Dan Memberi Engkau Makan Mana Yang Tidak Kau Kenal Dan Yang Tidak Dikenal Oleh Nenek Moyang Untuk Membuat Engkau Mengerti Bahwa Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tapi Manusia Hidup Dari Segala Yang Dipuncakan Tuhan Manusia Bisa Hidup Dari Apa Yang Diucakan Tuhan Kalau Tuhan Bila Kita Sembuh Kita Sembuh Kalau Tuhan Bila Kita Diberkati Kita Diberkati Kalau Tuhan Bila Kita Ditolong Kita Ditolong Kalau Tuhan Bila Kita Mendapatkan Hal Yang Besar Dari Tuhan Kita Dapatkan Hal Yang Besar Dari Tuhan Yang Setuju Dengan Iman Katakan Amen Katakan Amen Dengan Surah Lebih Lantang 3 Juta Orang Yahudi Keluar Dari Tanah Mesir Dan Kemudian Mereka Dijamin Dan Disupport Oleh Tuhan Diberi Makan Oleh Tuhan Bukan Cuma Satu Dua Hari Atau Dua Tiga Minggu Tapi Tuhan Memberikan Mereka Makan Bukan Cuma Satu 40 tahun Jaminan Itu Tidak Pernah Stop Cuma Berhenti Pada Hari Sabah Tapi Pada Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Ketiga Ketiga Hari Ketiga Semua Setiap Minggu 6 hari Tuhan Kasih Pada Hari Yang Keenam Tuhan Kasih Dua Kali Porsi Semua Mereka Dapat Ambil Lebih Untuk Bekal Pada Hari Yang Ketujuh Seluruh Hari Dijamin Oleh Tuhan Mereka Dijamin Oleh Tuhan Ini Cara Tuhan Cara Tuhan Adalah Cara Yang Istimewa Saya bilang Dalam Nama Yesus Siapa Yang Berkata Kondisi Sekarang Ini Tidak Membahayakan Ada Memang Membahayakan Siapa Yang Bila Tidak Sulit Sulit Memang Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Tapi Kalau Kita Pasrahkan Diri Kita Kepada Tuhan Maka Kita Akan Lanjutkan Hidup Ini Dalam Cara Hebat Dan Cara Mujisan Yang Tuhan Siapkan Bagi Kita Percaya Saja Ada Tuhan Ada Tuhan Ada Makanan Haleluya 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 Tuhan Tidak Pernah Alpah 40 Tahun Bapak Ibu Tuhan Tidak Berhenti Men-support Mereka Dengan Makanan Selama 40 Tahun Bapak Ibu Ini Aku Melihat Aku Melihat Pertolongan Tuhan Sama Hingga Hari Ini Pertolongan Tuhan Masih Tetap Ada Dan Tetap Jalan Dia Support Support Kita Gantungkan Percaya Kita Hanya Kepada Tuhan Glory Haleluya Glory Haleluya Tidak Putus-putusnya Kemurahan Tuhan Tidak Habis-habisnya Pertolongan Tuhan Mujizah Tuhan Selalu Ada Hai Umat-umat Tuhan Jangan Raku Dan Jangan Takut Tuhan Tidak Pernah Berhenti Jadi Tuhan Iya Tetap Tuhan Tetap Tuhan Selama Lamanya Glory Hallelujah Glory Hallelujah Nomor Tiga Berkat Hebat Di Tengah Masa Alam Ini Tentang Satu Orang Tuhan Tuhan Pikirkan Satu Keluarga Tuhan Pikirkan Satu Bangsa Tuhan Juga Pikirkan Satu Pribadi Ini Tentang Nabi Elia Orang Tisbe Dalam Satu Raja-Raja 17 Ayat Yang Pertama Lalu Berkatalah Elia Orang Tisbe Dari Tisbe Gilead Kepada Ahab Demi Tuhan Yang Hidup Ala Israel Yang Kulayani Sesungguhnya Tidak Tidak Akan Ada Embun Atau Hujan Pada Tahun Tahun Ini Kecuali Kukatakan Selanjutnya Sejak Dia Mengatakan Hal Ini Maka Terjadi Kelaparan Selama Tiga Tahun Setengah Di Seluruh Tangga Israel Dan Palestina Tidak Ada Embun Bayangkan Enggak 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 Hujan Kalau Tuhan Menutup Langit Maka Itu Pasti Tertutup Kalau Tuhan Menghentikan Embun Maka Tidak Ada Titik Embun Satu Tetes Tercipta Karena Tuhan Absolut Berkuasa Atas Segala Sesuatu Dan Juga Ia Berkuasa Atas Diriku Ia Berkuasa Atas Dirimu Dan Dia Berkuasa Atas Keluarga Siloah Gantungkan Harap Kita Kepada Tuhan Memang Di Setengah Situasi Seperti Ini Banyak Orang Yang Kecewa Dan Putus Asa Bagai Banyak Yang Bunuh Dini Kita Dengar Disana Ada Yang Meninggal Ada Yang Meninggal Ada Yang Meninggal Padahal Dia Sehat Kondisi Sekarang Sungguh Menyesakkan Dada Situasi Memang Sudah Seperti Ini Tapi Anak Anak Tuhan Tampil Beda Kita Tampil Kalau Kita Punya Tuhan Tuhan Yang Melindungi Kita Dan Tuhan Yang Membela Kita Ibu Gembala Tadi Berkorba Tetaplah Berdoa Kami Merasakan Hadirat Tuhan Turun Memang Ini adalah Cara Terbaik Untuk Menikmah Dan Menikmati Kuasa Tuhan Yang Besar Kemudian Datang Lepih Mantuan Kepadanya Pergilah Dari Sini Berjaralah Ketimur Bunyilah Di tepi Sungai Kertis Belah Timur Sungai Yordan Engkau Dapat Minum Dari Sungai Itu Dan Burung Burung Gagat Telah Kuperintahkan Untuk Memberi Engkau Makan Di Sana Lalu Lalu Yang Pergi Dan Yang Melakukan Seperti Firman Tuhan Perhatikan Yang Melakukan Seperti Firman Tuhan Tuhan Suruh Dia Di sana Tetap Ada Berkat Di sana Tetap Ada Mujizat Ia pergi Dan Diam Di tepi Sungai Kertis Timur Sungai Yordan Pada Waktu Pagi Perhatikan Pada Waktu Pagi Dan Petang Burung Burung Gagat Membawa Roti Dan Daging Kepadanya Dan Ia minum Dari Sungai Itu Kasih Temu Tangan Untuk Mujizat Ini Ada Berkat Hebat Di Tengah Masalah Berkat Glorih Hal Hal Ada Keringan Terjadi Di Seluruh Kawasan Itu Tidak Ada Makanan Tidak Ada Kanaman Semua Mati Karena Kering Kerontak Tidak Ada Yang Suplai Berkat Tidak Ada Yang Kirim Berkat Bagi Hambat Tuhan Ini Iliah Tapi Ia Sudah Disuruh Tuhan Pergi Di Seberang Sungai Yordan Di Sungai Kecil Yang namanya Sukai Kerit Disitu Dia Tinggal Seperti Firman Tuhan Saya Juga Ingin Bila Kepada Sudara Lakukan Saja Apa Yang Firman Tuhan Katakan Karena Di Dalam Melaksanakan Firman Disitu Ada Pertolongan Ajar Glori Haleluya Haleluya Apa Yang Terjadi Telah Kuperintahkan Burung Burung Gagak Memberi Kau Makan Haleluya Haleluya Burung Ini Adalah Burung Buas Dan Liar Tidak Bisa Dipelihara Dan Diajar Burung Ini Burung Burung Buas Yang Melaksanakan Sesuai Dengan Kehendak Kakinya Bukan Seperti Burung Merpati Yang Bisa Dihara Dan Diajar Tetapi Kalau Tuhan Yang Atur Burung Ganas Liar Dan Tak Bisa Diatur Seperti Ini Pun Tunduk Pada Tuhan Bahkan Yang Ajaib Burung Ini Menyediakan Konsumsi Untuk Hamba Tuhan Glori Haleluya Ini Berkat Istimewa Di Tengah Masalah Berat Jangan Takut Jangan Ragu Menghadapi Kerasnya Hidup Ini Jangan Kawar Hati Atau Unduh Diri Dari Tuhan Menghadapi Situasi Yang Tak Menentu Ini Selama Ada Tuhan Selama Itu Ada Pertolongan Yang Ajaib Syukur Kita Maksih Bisa Makan Syukur Kita Maksih Bisa Bayar Listrik Syukur Kita Maksih Bisa Bergerak Dengan Hidup Syukur Bahwa Hidup Ini Masih Terus Berlangsung Kana Kemurahan Tuhan Haleluya 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 Dan Alkitab Tulis Dengan Jelas Pada Pagi Dan Petang Secara Periodik Dan Pasti Dan Kontinu Pagi Dan Petang Burung Burung Ini Datang Membawa Roti Dan Daging Untuk Menjadi Makanan Sang Hamba Tuhan Haleluya Saudara Juga Jangan Takut Di Tengah Kekeringan Seperti Ini Banyak Yang Mulai Menipis Tapi Tuhan Kita Tebal Banyak Yang Mulai Kekurangan Berkat Tapi Tuhan Kita Sumber Berkat Glori Haleluya Banyak Yang Mulai Tawar Hati Tapi Tuhan Itu Manis Melawan Kita Yang Keempat Yesus Mahabai Puji Nama Tuhan Di Dalam Melaksanakan Perintah Tuhan Ada Berkat Yang Hebat Dan Pasti Katakan Amen Lakukan Saja Apa Maunya Tuhan Selanjutnya Maunya Tuhan Itu Akan Dia Lakukan Untuk Kita Amen Aku Kecil Haleluya Haleluya Ini Ini Kisah Dan Lukas Fasa 5 Ayat 4 Dan Selesai Setelah Selesai Berbicara Yang Berkata Kepada Simon Bertolaklah Ketempat Yang Dalam Dan Tebarkanlah Jalahmu Untuk Menangkap Ikan Simon Menjawab Guru Telah Sepanjang Malam Kami Bekerja Keras Dan Kami Tidak Menangkap Apa Apa Tapi Karena Engkau Menyuruhnya Aku Akan Menebarkan Jalan Juga Dan Setelah Mereka Melakukan Mereka Menangkap Sejumlah Besar Ikan Sehingga Jalan Mereka Itu Mulai Koyak Dengan Baik Bapak Ibu Sekalian Ada Berkat Di Tengah Usaha Ada Berkat Di Tengah Pekerjaan Simon Petrus Semalam Suntuk Berkali Kali Menebarkan Jalah Sepanjang Malam Ia Tidak Menangkap Ikan Seekor Pun Yang Paling Kecil Yang Paling Kecil Dia Putus Asa Tetapi Dalam Keputus Asa Itu Muncul Keajaiban Keajaiban Itu Datang Dari Seorang Pria Sederhana Berpenampilan Kalem Lemah Lembut Dan Rendah Hati Pria Hebat Dari Nasaret Yesus Namanya Dia Menyapah Mereka Dengan Manis Dan Dia Katakan Bertolaklah Ketempat Yang Dalam Tebarkanlah Jalam Untuk Menangkap Ikan Petrus Pun Berargumentasi Dia Mengemukakan Hal Dan Masalah Bahwa Ia Sepanjang Malam Sudah Melakukan Hal Yang Sama Tapi Hasilnya Nihil Tidak Ada Sama Sekali Saya Bila Jangan Protes Apa Kata Tuhan Jangan Complain Apa Ucapan Tuhan Dengar Itu Haleluya Lakukan Saja Urusan Ada Atau Tidak Ada Itu Bukan Urusan Kita Lagi Urusan Yang Nyuruh Kita Glori Bagi Nama Tuhan Glori Bagi Nama Tuhan Dan Karena Kau Menyuruh Aku Akan Melakukan Kata Petrus Iyo Harus Seperti Itu Lakukan Ketika Dia Menebarkan Jala Maka Dia Menangkap Sejumlah Besar Ikan Bahkan Alkitab Tulis Jala Itu Sudah Mau Koyak Saking Banyaknya Tangkapan Itu Tak Mampu Dan Tak Bisa Muat Lagi Di Dalam Jala Itu Tuhan Memberikan Berkat Super Ekstra Berkat Ekstra Bagi Dia Yang Melakukan Firman Glori Haleluya Jangan Protes Sama Tuhan Protes Sama Tuhan Itu Mengurangi Berkat Lakukan Saja Ketika Kita Melakukannya Ada Berkat Hebat Di Tengah Masalah Berat Puji Puji Nama Tuhan Puji Nama Tuhan Katakan Haleluya Katakan Haleluya Katakan Haleluya Katakan Haleluya Saya dan Isi tidak bisa Menginggil kemana-mana Dan itu tidak bisa Menyetop rasa Rindu kami Untuk menyampaikan Firman Hari-hari Saya bikin Video Untuk disebar Kemana-mana Orang Mau buka Mau dengar Itu Youtube Atau Orang Mau buka Atau Mau dengar Itu Facebook Khotbahnya Itu bukan Tapi Urusan Urusan Saya Sebarkan Firman Urusan Saya Bagi Firman Si Leom Tidak Tidak Masalah Orang Mau buka Dan kemudian Ikut Firman Tidak Ada Masalah Yang penting Firman Itu Telah Aku Beritakan Karena Di dalam Firman Ada Berkat Yang Daksa Terluang Biasa Haleluya Bagi Si Pemberita Dan Bagi Yang Mendengarkannya Haleluya Haleluya Pekerjaan Lu Sederhana Lakukan Jual Kue Lakukan Jual Barang Elektronika Jual Apa Yang Kau Kerjakan Bengkel Lakukan Semua Backing Tapi Yang Backing Yang Nyeda Betul Kerja Saja Lakukan Saja Jangan Malas Berkaliah Saja Lakukan Firman Ada Mujisan Besar Terjadi Haleluya Yang Terakhir Berkat Hebat Di Tengah Masalah Berat Ini Tentang Orang Orang Stress Depresi Karena Bos Mereka Junjungan Dan Orang Yang Mereka Hormati Mereka Sangka Sudah Mati Itulah Petrus Yaitu Peristiwa Yang Terjadi Dalam Yohannes Pasal 21 Ayat 5 Setelah Tahu Bahwa Tuhan Mereka Mati Maka Ia Mengajak Dan Ia Memberikan Pernyataan Mau pulang Ke Galilea Ini Petrus Dan Mau Kembali Ke Profesi Lama Untuk Menangkap Ikan Haleluya Maka Terjadilah Mereka Menangkap Ikan Tapi Mereka Nggak Dapat Apa-apa Nggak Dapat Apa-apa Dalam Ayat 5 Yohannes Pasal 21 Kata Yesus Kepada Mereka Hai Anak-anak Adakah Kamu Mempunyai Lau Jawab Mereka Tidak Ada Ini Pengumuman Bangkrut Pengumuman Dalam Kondisi Terpuruk Adakah Ikan Kepada Adakah Ikan Sama Kamu Tidak Ada Memang Kejujuran Perlu Dihadapan Tuhan Kalau kita Nggak ada Bilang Tuhan Aku Nggak ada Lagi Aku Nggak Sanggup Lagi Aku Nggak Bisa Lagi Lapor Semua Itu Kepada Tuhan Tuhan Maha Menegantan Dan Dia Maha Kuasa Untuk Mengadakan Meluri Haleluya Peristiwa Seperti ini Pernah Saya Alami Keluarga Pernah Alami Kondisi Sama Sekali Nggak Ada Apa Situasi Begitu Sulit Tidak Ada Apa Apa Pengalaman Itu Juga Pernah Menjadi Pengalaman Saudara Tidak Ada Apa Apa Tapi Apakah Tuhan Yesus Menengahkan Kita Tidak Dia Tetap Kontrol Dan melihat Kita Dia Tidak Menghampiri Kita Maka Kata Yesus Kepada Mereka Tebarkanlah Jalanmu Di sebelah Kanan Perahu Maka Akan Kamu Peroleh Lalu Mereka Melemparkannya Dan Mereka Tidak Dapat Menariknya Lagi Karena Banyaknya Ikan Itu Kajian Tepuk tangan Kepada Tuhan Tadi Berkat Untuk Satu Keluarga Nomor Dua Berkat Untuk Satu Bangsa Ketiga Berkat Untuk Satu Pribadi Dan Yang Keempat Ini Berkat Untuk Satu Kelompok Satu Kumpulan Atau Saya Katakan Berkat Satu Jemaat Dan Kita Klaim Itu Memang Ada Berkat Kolektif Untuk Satu Jemaat Ada Berkat Pribadi Untuk Satu Keluarga Ada Berkat Pribadi Untuk Satu Individu Ada Berkat Satu Bangsa Ada Berkat Satu Kelompok Ada Berkat Untuk Satu Jemaat Mau Klaim Berkat Itu Pada Hari Ini Tebarkan Jalamu Di Sebelah Kanan Perahu Ini Adalah Protak Dari Tuhan Apa Yang Tuhan Katakan Itu Yang Tuhan Itu Yang Kita Lakukan Kalau Dia bilang Di Sebelah Kanan Perahu Jangan Buang Di Sebelah Kiri Perahu Itu Pelanggaran Dan Itu Tidak Dapat Apa Apa Jadi Bukan Apa Yang Kita Pikirkan Bagus Itu Yang Kita Lakukan Tapi Apa Yang Tuhan Pikirkan Untuk Kita Itulah Yang Paling Bagus Kalau Dia Menebarkan Jala Di Sebelah Depan Tidak Akan Menangkap Satu Ekor Apalagi Di Belakar Jangankan Di Sebelah Kiri Mungkin Kelihatan Lebih Strategis Lemparkan Ke Sebelah Kiri Lebih Bagus Tapi Itu Bukan Cara Tuhan Cara Kita Mungkin Kita Bikir Lebih Bagus Lebih Baik Lebih Hebat Sceptual Tetapi Cara Tuhan Itu Lebih Unggul Walaupun Kelihatan Mungkin Ah Gak Mungkin Disini Ada Ikan Gak Mungkin Disini Ada Berkat Kalau Tuhan Sudah Bilang Disitu Penuh Dengan Berkat Glory Hallelujah Disitu Penuh Dengan Berkat Karena Jalan Tuhan Adalah Jalan Yang Terbaik Cara Tuhan Adalah Cara Yang Paling Hebat Glory Hallelujah Saya Ingin Sudah Semangat Karena Firman Harus Ditangkap Dengan Semangat Firman Harus Ditangkap Dengan Iman Bukan Cuma Dengan Logika Kalau Kita Menangkap Firman Dengan Iman Kita Lihat Perkara Besar Terjadi Glory Hallelujah Glory Hallelujah Sudara Saya Pikir Bagaimana Ini Cua Kita Renovasi Rumah Di Palu Di Tengah Pandemi Corona Sudah Lebih 200 Juta Habis Saya Nggak Tahu Duit Dari Mana Ini Tapi Kalau Tuhan Memberkati Caranya Berbeda Di Tengah Pandemi Corona Kita Bangun Tempat Yang Di 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 Itu Itu Lupa Bagaimana Bisa Tapi Aku Melihat Cara Tuhan Selalu Berbeda Dibangun Dengan Modal Nol Nggak Ada Apa-apa Semua Jadi Cara Tuhan Selalu Hebat Saya Ingin Menunjukkan Kepada Saudara Mari Kita Bekerja Dengan Tuhan Kalau Kita Bekerja Dengan Tuhan Tuhan Kirim Mujisan Besar Luar Biasa Di Tentina Rumah Pimpinan Sujadi Indah Dan Semuanya Bagus Kali Dari Mana Itu Semua Di Tengah Situasi Sulit Disitu Ada Berkat Hebat Jadi Saudara Tuhan Sedang Siapkan Hal-hal Yang Luar Biasa Atas Sekitar Waktu Gempa Terjadi Mau Dapat Dana Dari Mana Di Palu Tapi Tuhan Kirim Sekitar 7 Miliar Untuk Bangun Gerija Di Tengah Situasi Sulit Disitu Mujisan Besar Pasti Terjadi Glori Haleluya Sekarang Buka hati Kepada Tuhan Dan Hormati Tuhan Glori Haleluya Glori Haleluya Petrus Dapat Tanggapan Yang Besar Di Di Dalam Nama Yisus Jangan Lagi Ragu Untuk Menjalani Kehidupan Kedepan Sedara Sedara Itu Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Mari Kita Maju Bersama Tuhan Mari Kita Berjirat Bersama Dengan Roh Landaskan Sebuah Proyek Kita Landaskan Sebuah Pekerjaan Kita Di Doa Di Doa Di Doa Ibu Gembara Berkata Tadi Di Dalam Bilman Tuhan Bahwa Doa Itu Laksana Jembatan Jembatan Kecil Cuma Bisa Dilewati Oleh Oto Mobil Dan Sepeda Kecil Tapi Bila Mana Jembatan Itu Semakin Kokoh Itu Bisa Dilewati Oleh Enam Roda Delapan Roda Bisa Dilewati Oleh Bull Doser Makin Besar Jembatan Itu Makin Besar Beban Yang Bisa Dia Pikul Di Atasnya Makin Makin Banyak Doa Kita Makin Kuat Jembatan Kita Apa Saja Bisa Lewat Haleluya Angkat Tangan Kedamu Dan Letakkan Tangan Kiri Di Hatimu Jangan Ada Satupun Suara Yang Diam Semua Perihormat Beri Pujian Dan Pengagungan Kepada Tuhan Haleluya Hanya Tuhan Saja Yang Bisa Bela Kita Hanya Tuhan Saja Yang Bisa Tolong Kita Orang Lain Tidak Tolong Kita Tapi Ada Tuhan Yang Tolong Kita Glori Haleluya Glori Haleluya Tuhan 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 Lihat Keluarga Sihon Mereka Menjadi target Pertolongan Bu Mereka Menjadi target Pujis Satu Lihat Teman-teman Yang Menonton Di Youtube Dan Menengarkan Werman Di Facebook Engkau Percaya Engkau Menikmati Berkat Tuhan Yang Besar Dalam Nama Yesus Berkat Tuhan Yang Tertuju Padamu Asal Engkau Setia Tetap Pikul Salih Tetap Melayani Tuhan Tetap Berbuat Kebajikan Tetap Melayani Tuhan Haleluya Terima kasih Banyak Tuhan Yesus Terima kasih Banyak Roh Anugur Rabu Hebat Atas Kami Memucap Syukur Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua Kata Haleluya Amin Kami Akan Kami 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 Kami